Anak naga, Bulim Hangyun, Jilid 1 Pendahuluan Laskar-laskar Bengkau di bawah pimpinan Cugoan Chiang, Citat, Siang Gyechun dan Ciyus Yunwi telah berhasil menggempur pasukan-pasukan Goan, Mongol Setelah itu, laskar-laskar tersebut juga berhasil menduduki beberapa kota penting, kemudian terus menuju kota raja Akan tetapi, di saat laskar-laskar Bengkau memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang itu, justru terjadi pula suatu pergolakan dalam Bengkau sendiri Ternyata Cugoan Chiang, Citat, Siang Gyechun dan Ciyus Yunwi bersekongkol mengkhianati Tio Buki ketua Bengkau, lantaran khawatir Tio Buki akan menjadi kaisar Betapa kecewanya Tio Buki, padahal ia sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi kaisar Tujuan perjuangan Bengkau yang dipimpinnya hanya mengusir penjajah, agar dinasi Song bisa bangkit kembali Namun dengan adanya pengkhianatan itu, akhirnya Tio Buki pun menyerahkan kedudukannya kepada Yosiau Karena itu, maka terjadilah perpeahan dalam Bengkau, banyak yang bergabung dengan Cugoan Chiang, otomatis membuat laskarnya semakin kuat Sehingga berhasil merebut kota raja, dan akhirnya runtuhlah dinasti Goan, Mongol Pada tahun 1368, Cugoan Chiang mengangkat dirinya sebagai kaisar Berhubung merasa dirinya berasal dari Bengkau, maka dinasti yang didirikannya dinamai pula dinasti Bengkau Ming seluruh rakyat di Tionggoan diberi kesempatan untuk berpesta pora atas biaya dari kota raja Bayangkan betapa gembiranya rakyat jelata, sebab kini mereka telah bebas dari jajahan Mongol Mulailah Cugoan Chiang menganugerahkan pangkat dan kedudukan kepada para bawahannya yang setia serta berjasa Tentunya termasuk Citat, Xiang Giacun dan Ciu Siui, Cugoan Chiang memang cerdik Ia pun membebaskan berbagai macam pajak yang menjadi beban rakyat Karena itu, rakyat pun sangat memujanya Sejak Cugoan Chiang menjadi kaisar, rakyat pun mulai hidup makmur pula Namun masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati Cugoan Chiang Yakni mengenai Tio Buki lah khawatir suatu hari nanti Tio Buki akan bangkit memberontaknya oleh karena itu Cugoan Chiang mengutus pasukan pilih AN untuk membasmi sisa-sisa anggota Bengkau yang tidak mau tunduk Bahkan ia pun menurunkan perintah membunuh Tio Buki Sejak itu, Tio Buki dan sisa anggota Bengkau jadi buronan Bab 1. Melepaskan kedudukan sebagai ketua partai Gobi Tampak seekor kuda berjalan santai di tempat sepi Yang duduk di atas punggung kuda itu adalah Tio Buki dan Tio Beng Wajah mereka lesu tak bersemangat, bahkan sangat muram pula Ah 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 ah, Tio Buki menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala Tak disangka sama sekali sungguh tak disangka Cugoan Chiang sangat licik cacit Tio Bengkau dengan berkertak gigi Engkau yang menghimpun kekuatan Bengkau, tapi dia malah yang memetik hasilnya Kini dia sudah menjadi kaisar, menurunkan perintah pula membunuh kita Dia bukan manusia, dia adalah binatang tapi Tio Buki menghela nafas lagi Setelah dia menjadi kaisar, rakyat pun mulai hidup Makmur Buki Koko, ujar Tio Bengkau dengan suara rendah Seandainya pada wakil itu, engkau perintahkan segenap Bengkau untuk menumpasnya Mungkin kini engkau sudah menjadi kaisar, Bengmoai, Tio Buki menggelengkan kepala Pada wakil itu memang bisa kuturunkan perintah itu, namun itu akan merugikan Bengkau sendiri HMM Dengus Tio Bengkau Justru itu, Gwakong Mungin Tian Cheng, Wia It Xiao, Potai Huo Xio Swee Potek, Feng Huo Xio dan lainnya malah menjadi korban Mereka dibantai oleh pasukan pilihan Cugoan Chiang Kini hanya tersisa Yosiao, itu memang takdir, itu bukan takdir, melainkan kebodohanmu Dia menggunakan siasat licik, agar engkau menyerahkan kedudukan ketua kepada Yosiao Sudahlah, jangan diungkit lagi kejadian itu Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala, sesungguhnya aku pun tidak mau menjadi kaisar Biarlah dia yang menjadi kaisar Bukankah kini rakyat sudah mulai hidup makmur? Hanya saja, Tio Buki berhenti sejenak, lalu melanjutkan Tidak seharusnya dia mengirim pasukan pilihan untuk memburu kita, HMMN dengus Tio Beng dengan matu berapi-api Kalau bertemu pasukan Beng sekarang, aku pasti tidak akan memberi ampun Beng Moai Tio Buki menghela nafas panjang Dia mampu meruntuhkan Dinasti Goan maka pantas menjadi kaisar meneririkan dinasti Beng aku Mendadak Tio Beng menangis terisak-isak Sebaliknya aku malah menjadi pengkhianat bangsaku sendiri Padahal seharusnya aku memimpin Laskar Mongol untuk menumpas Beng kau Tapi, Beng Moai, aku yang bersalah dalam hal ini, kata Tio Buki perlahan Karena, engkau tidak bersalah, potong Tio Beng cepat Kita berdua sama sekali tidak bersalah, sebab, saling mencinta, Beng Moai Tio Buki teringat sesuatu Kita harus berangkat ke gunung Gobi, kenapa tanya Tio Beng? Tentunya engkau ingat, Tio Ciciak menyerahkan kedudukan ketua Gobi Pei kepada aku Tapi kini keadaan sangat tidak mengizinkan Maka aku harus menyerahkan lagi kedudukan ketua kepada pihak Gobi Pei Betul, Tio Beng manggut-manggut dan menambahkan Setelah itu, kita mencari suatu tempat yang sepihaha Tio Buki tertawa gembira Itulah tujuanku, lebih baik kita hidup tenang dan bahagia di suatu tempat Tidak usah mencampuri urusan rimba perselatan maupun urusan lain Aku setuju, Tio Beng menganggup dengan wajah ceria Kalau begitu, mari kita segera berangkat ke gunung Gobi Baik Tio Buki manggut-manggut lalu mulai memacu kudanya menuju gunung Gobi Beberapa hari kemudian, Tio Buki dan Tio Beng sudah sampai di kaki gunung Gobi Pendiri Gobi Pei adalah Kue E. Siang, Putri Bung Su Kue E. Cieng dan O. E. Yeong Hingga pada Biat Kotsutai, partai tersebut tidak pernah menerima murid lelaki Semuanya terdiri dari kaum wanita Sementara kuda tunggangan mereka terus berjalan santai mendaki Mendadak muncul beberapa biarawati menghadang Namun ketika melihat Tio Buki dan Tio Beng Terbelalaklah mereka dan sebera memberi hormat Cieng Bun Jin, ketua, terimalah hormat kami ucap mereka serentak Ternyata mereka adalah Ceng Hai, Ceng Kong, Ceng Hun dan Ceng Haui Sutau Tidak usah banyak peradaban sahut Tio Buki sambil tersenyum Cieng Bun Jin, mari ikut kami ke atas ujar Ceng Hai Sutai Tio Buki manggut-manggut sambil memacu kudanya Sedangkan para biarawati itu mengerahkan Ginkang menuju ke atas Berselang beberapa saat kemudian Mereka semua sudah berada di dalam kuil Kemudian munculah Ceng Chiao, Ceng Hun, Ceng Hai Sutai dan lainnya Dan mereka segera memberi hormat pada Tio Buki Cieng Bun Jin, terimalah hormat kami ucap mereka serentak Tidak usah banyak peradaban sahut Tio Buki sambil menatap mereka Oh ya, Ciu Cijak pernah kemari Tidak pernah, Ceng Hai Sutai menggelengkan kepala dengan wajah muram Kami sama sekali tidak tahu sumoai berada di mana Ah ah ah, Tio Buki menghela nafas panjang Cieng Bun Jin, Nona Tio, ucap Ceng Hai Sutai Silakan duduk Tio Buki dan Tio Beng duduk Aku kemari, ingin menyerahkan kembali kedudukan ketua Kepada salah seorang di antara kalian Ujarnya sungguh-sungguh Cieng Bun Jin, para biarawati itu tertegun Mereka memandang Tio Buki dengan tidak mengerti Tentunya kalian tahu, posisiku kini sangat terpojok Kata Tio Buki sambil menghela nafas Sebab jugaan Cieng, kami semua sudah tahu tentang itu Ceng Hai Sutai menggeleng-gelengkan kepala Cugoan Cieng memang licik sekali Dia menduduk kita hia dengan suatu siasat busuk Kenapa Cieng Bun Jin diam saja Tio Buki tersenyum getir Sejenak kemudian barulah berkata Kini keadaan negeri telah aman Dan rakyat pun sudah mulai hidup makmur Sahut Tio Buki Apakah aku harus menyundut peperangan lagi? Bukankah akan membuat rakyat sengsara lagi Cieng Bun Jin berjiwa besar? Kami kagum dan salut sekali Ucap para biarawati itu sambil memberi hormat dengan wajah berseri-seri Kami pasti belajar dengan tekun Agar tidak mengecewakan Cieng Bun Jin Bagus, bagus Tio Buki manggut-manggut sambil tersenyum Mulai besok aku akan menggembeleng kalian Terima kasih, Cieng Bun Jin Ucap mereka sekaligus memberi hormat lagi Keesokan harinya, mulailah Tio Buki mengembeleng mereka dengan sesungguh hati Sedangkan para biarawati Godipe itu pun belajar dengan tekun dan tidak mengenal lelah Sehingga kepandaian mereka bertambah maju dengan pesat sekali Tentunya sangat mengembirakan Tio Buki Hari ini Tio Buki memanggil para biarawati untuk berkumpul di ruang tengah Setelah mereka berkumpul Tio Buki memandang mereka satu persatu dengan penuh perhatian Sudah sebulan lebih aku mengembeleng kalian Maka kepandaian kalian maju pesat sekali Ujar Tio Buki dan melanjutkan Oleh karena itu, aku dan Tio Beng akan berpamit Namun sebelumnya aku ingin menunjuk seseorang menggantikan kedudukanku Para biarawati itu saling memandang Kemudian Cheng Hai Sutai bertanya Chiang Bun Jin dan Nona Tio mau kemana Kami ingin pergi ke suatu tempat yang sepi Hidup tenang, damai dan bahagia di sana Jawab Tio Buki Chiang Bun Jin, metu Cheng Hai Sutai mulai basah Kami, jadi aku menunjukmu menggantikan kedudukanku Tio Buki menunjuk Cheng Hai Sutai Cheng Hai, mulai saat ini engkau adalah ketua partai Gobi Chiang Bun Jin, aku, Cheng Hai Sutai menggelengkan kepala Aku sangat bodoh, bagaimana mungkin menjadi ketua? Chiang Bun Jin, bagus Tio Buki tersenyum Sesungguhnya engkau paling cerdik Bahkan kepandaianmu lebih tinggi dari yang lain Penuh kesabaran dan berhati bajik Oleh karena itu, aku yakin engkau mampu memajukan partai Gobi Chiang Bun Jin, bagaimana kalian tanya Tio Buki pada yang lain? Kalian setuju ku tunjuk Cheng Hai sebagai ketua partai Gobi Setuju sahut mereka serentak pilihan Chiang Bun Jin memang tepat sekali Semuai sekalian, aku, Cheng Hai Sutai menggeleng-gelengkan kepala Sesungguhnya aku tidak pantas menjadi ketua Gobi Pei Hanya suci, kakak seperguruan, yang pantas, ujar Cheng Hun Sutai Kami semua memberi selamat kepada suci Terima kasih, Cheng Hai Sutai cepat-cepat membalas hormat mereka Aku bersumpah pasti akan memajukan Gobi Pei Bagus Tio Buki tersenyum Lalu melepaskan sebuah cincin besitya Chi Goan di jarinya Dan dimasukkan ke dalam jari Cheng Hai Sutai Seraya berkata Cheng Hai, mulai sekarang engkau adalah ketua Gobi Pei Angkatan ke-6, aku Tio Buki menyerahkan jabatan ketua kepadamu Terima kasih, ucap Cheng Hai Sutai Lalu bersujud di depan tempat abu cikal baka Gobi Pei Kuees yang lihiap Dan tempat abu ketua Gobi Pei angkatan ketiga Biat Kotsutai Setelah itu, ia pun bersujud di hadapan Tio Buki Namun Tio Buki segera membangunkannya Cheng Hai, ujar Tio Buki sambil menyerahkan sebuah bungkusan Di dalam bungkusan ini terdapat sebuah kitab yang berisi intisari ilmu silat Gobi Pei Engkau harus mempelajarinya, ya Cheng Hai Sutai menerima bungkusan itu dengan rasa terharu Terima kasih ucapnya Di dalam bungkusan itu pun terdapat kutungan ittehian kiam Yang masih bisa disambung, Tio Buki memberitahukan Ya, Cheng Hai Sutai mengangguk Tio Buki menarik nafas lega Kemudian berpamit kepada Cheng Hai Sutai dan lainnya Sampai jumpa ucapnya sambil menarik Tio Beng meninggalkan kuil Gobi Pei itu Cheng Hai Sutai dan lainnya mengantar mereka sampai di luar kuil Selamat jalan ujar Cheng Hai Sutai Sampai jumpa sahut Tio Beng sambil tersenyum Mereka berdua meloncat ke punggung kuda Dan tak lama kuda itu pun berjalan perlahan meninggalkan tempat tersebut Ah 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 ah, Tio Buki menarik nafas lega Kini aku telah bebas dari beban itu Aku tahu engkau bermaksud baik ujar Tio Beng sambil tersenyum Oh, ya Tio Buki juga tersenyum Beritahukanlah apa maksudmu itu Kini kita adalah buronan Maka engkau menyerahkan jabaran ketua kepada Cheng Hai Sutai itu Agar tidak menyusahkan Gobi Pei Bukan betul, Tio Buki mengangguk Buki Koko Apa rencanamu sekarang? Tanya Tio Beng perlahan Mencari suatu tempat yang sepi Kita mengasingkan diri di tempat itu Sahut Tio Buki Bagaimana menurutmu setuju? Tio Beng mengangguk Oh ya Ada satu tempat yang sangat cocok untuk kita Bahkan tempat itu juga merupakan tempat kenangan kita Aku tahu Tio Buki tampak gembira sekali yang engkau maksudkan itu Pasti penghwe itu betul Tio Beng mengangguk sekarang Mari kita berangkat ke pesisir utara Kita beli sebuah perahu di sana Baik Tio Buki manggut-manggut lalu memacu kodenya ke utara 7-8 hari kemudian Mereka sudah tiba di pesisir utara Tio Beng membeli sebuah kapal Kemudian mereka berdua berlayar ke penghwe itu akan Tetapi ketika kapal tersebut berada di Pakhet Laut utara mendadak terjadi badai Sehingga kapal itu terdampar di sebuah pulau yang kosong Beng Moai, ujar Tio Buki sambil memandang pulau itu Tak disangka kita malah terdampar di pulau kosong ini Untung kita tidak mati di Pakhet Tio Beng menggeleng telengkan kepala Kapal kita telah rusak berat Maka kita tidak bisa berlayar ke pulau penghwe itu Tidak apa-apa Tio Buki tersenyum pulau ini indah sekali Kita tinggal di pulau ini saja Baik Tio Beng mengangguk sambil menatapnya Dengan mesra mereka berdua meloncat ke pulau itu Lalu berjalan ke dalam Berselang beberapa saat kemudian Mereka melihat belasan burung Hang Huang Burung Phoenix Beterbangan tidak begitu tinggi Eh Tio Buki terliaran heran Di pulau ini kok terdapat burung Hang Huang yang sudah langkawa seru Tio Beng Girang Bukan main indahnya burung itu Tiba-tiba burung-burung Hang Huang itu terbang merendah lalu hinggap di tanah Membuat Tio Beng gembira sekali Lah berjalan perlahan-lahan mendekati burung-burung itu sungguh mengherankan Burung-burung itu sama sekali tidak takut kepadanya Burung Hang Hang Panggil Tio Beng sambil mendekati salah seekor burung tersebut Lalu membelai-belai kepalanya Burung itu mengeluarkan suara nyaring dan merdu Kelihatannya mereka girang sekali Buki kokos seru Tio Beng Burung-burung ini sangat jinak Kemarilah Tio Buki segera menghampirinya Dan burung-burung itu tetap berada di tempat Sambil tersenyum Tio Buki membelai-belai burung-burung tersebut Beng Moai, kalau kita tinggal di sini akan ditemani burung-burung ini Haha sungguh menyenangkan Buki Koko Bagaimana kalau pulau ini kita namai pulau Hang Huang Cu tepat Tio Buki manggut-manggut Kita akan hidup tenang, damai dan bahagia di pulau ini Buki Koko, ujar Tio Beng sambil menundukkan kepala Burung-burung itu menjadi saksi pernikahan kita di pulau ini Betul, Tio Buki manggut-manggut dan menambahkan Juga merupakan tamu kita Hahaha, kita, wajah Tio Beng agak memerah kita Harus milah yang kepada langit dan bumi Tentu, Tio Buki mengangguk Mereka berdua lalu bersujud kepada langit dan bumi Setelah itu mereka pun bersumpah setia sebadai suami istri Sejak itu, mereka berdua hidup bahagia di pulau tersebut Dan apa yang terjadi di Tionggoan, mereka tidak tahu sama sekali Pulau itu memang subur sekali Buah apapun terdapat di situ sebulan kemudian Tio Buki pun mulai bercocok tanam Bab dua cinta tetap menyala Di jalanan gunung yang agak sempit itu Tampak seorang biarawati muda menunggang seekor keledai Biarawati itu berusia dua puluhan Wajahnya cantik jelita tapi tampak muram sekali Keledai itu mendaki jalanan gunung yang sempit itu dengan perlahan Biarawati muda itu menghela napas panjang Kemudian menengadahkan kepala memandang angkasa sambil bergumam Habis gelap terbitlah terang Namun, lah mengauleng telengkan kepala Hatiku tidak pernah terang, selalu diselimuti kegelapan Kapan hatiku akan terang? Kapan siapa biarawati muda itu? Dialah Ciu Ciciak sebelum biat kot sutai menghembuskan nafas yang penghabisan Menyuruhnya bersumpah Karena sumpah itu, Ciu Ciciak menggunakan suatu akal licik untuk mencuri golok Chuliong 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 Chuliong. Aku, aku rindu sekali kepada kalian Sesungguhnya yang dirindukan Ciu Ciciak adalah Tio Buki Namun ia yakin bahwa kini Tio Buki telah menikah dengan Tio Beng Buki Koko, Gumam Chul Ciciak lagi dengan metel bersimbah air Aku, aku tetap mencintaimu Aku, setelah bergumam, ia menangis terisak saki kemudian air matanya meleleh membasahi pipinya Aku masih ingat, kita sudah berpakaian pengantin Ketika kita baru mau bersujud kepada langit dan bumi, mendadak muncul Tio Beng Kemudian engkau pergi dengannya sehingga menggagalkan pernikahan kita Ah 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 ah, Ciu Cijak menggelenggelengkan kepala sambil melanjutkan, itu adalah kesalahanku, aku, aku yang bersalah. Ciu Cijak terus bergumam sambil mengenang masa lalunya, kemudian menghela nafas panjang dan bergumam lagi. Aku telah menyerahkan jabatan ketua kepada Buki Koko apakah sekarang dia berada di Gunung Gobi. Aku, tiba-tiba wajahnya berubah agak kemerah-merahan. Aku, rindu kepadanya, aku, harus kesana menemuinya, karena itu, Ciu Cijak mengambil keputusan untuk berangkat ke Gunung Gobi. Dalam perjalanan ia mendengar tentang Tio Buki yang menjadi buronan. Tak disangka sama sekali gumamnya sambil menggelengpelengkan kepala. Buki Koko yang berjasa meruntuhkan dinasti Goan, Mongol, tapi Ciu Goan Cetang yang memetik hasilnya dengan suatu siasat liciki sehingga dirinya menjadi kaisar, sungguh tak tahu malu Ciu Goan Chiang, kini bahkan menurunkan perintah membunuh Buki Koko Ciu Cijak terus melanjutkan perjalanannya menuju Gobi. Beberapa hari kemudian, ia sudah tiba di kaki gunung tersebut. Keledai tunggangannya berjalan mendaki perlahan-lahan dan di saat itulah mendadak muncul beberapa biarawati di hadapannya. Haaah para biarawati itu terbelalak, kemudian berseru serintak bernada girang, sumoai, adik perempuan seperguruan, suci, kakak perempuan seperguruan, sahut Ciu Cijak sambil memberi hormat. Sumoai Ceng Hunsutai mendekatinya sambil memandangnya dengan meto basah engkau, engkau pulang kemari, kami girang sekali suci tanya Ciu Cijak dengan suara rendah Buki Koko berada di sini. Dia, sumoai, mari kita ke atas ajak Ceng Hunsutai. Lebih baik kita hercakap-cakap di dalam kuil saja, Ciu Cijak menganggu kemudian Ceng Hai mendekatinya sambil tertawa. Sumoai, engkau jangan menunggang keledai, lebih baik pergunakan ginkang agar cepat sampai di atas tapi, Ciu Cijak memandang keledainya sudah setian lama keledai ini mengikuti aku, kalau begitu, lepaskan di sini saja ujar Ceng Hunsutai sambil tersenyum. Biar dia hidup bebas di gunung Gobi ini baik Ciu Cijak mengangguki lalu melepaskan keledainya. Sumoai, mari kita ke atas ujar Ceng Hunsutai sambil melesat ke atas menggunakan ginkang. Ciu Cijak langsung mengempos semangatnya, lalu melesat ke atas mengikuti Ceng Hunsulai dan lainnya. Ceng Hai, Ceng Kong, Ceng Hunsulai, Ceng Hwi, Ceng Chiausutai dan lainnya duduk di ruang tengah. Ciu Cijak memberi hormat lalu duduk. Sumoai panggil Ceng Hai Sutai dengan metu berkaca-kaca kami gembira sekali, karena Sumoai pulang. Suci tanya Ciu Cijak apakah Tio Buki dan Tio Beng kemari beberapa bulan lalu. Mereka berdua memang kemari, jawab Ceng Hai Sutai, sekaligus menutur tentang itu. Oh, Ciu Cijak menggut-manggut. Pantas kepandaian para Suci maju pesat sekali aku memberi selamat kepada Suci karena kini Suci sudah menjadi ketua Gobi Pei Sumoai. Ujar Ceng Hai Sutai sungguh-sungguh hengka sudah pulang, maka jabatan ketua harus kuserahkan kepadamu, Suci Ciu Cijak tersenyum. Aku kemari bukan karena menghendaki jabatan tersebut, melainkan karena sangat rindu kepada kalian Sumoai, Ceng Hai Sutai menghela nafas panjang. Kami harap Sumoai tetap tinggal di sini, jangan berkelana lagi Suci Ciu Cijak tersenyum getir. Aku akan tinggal di sini beberapa hari, setelah itu mau pergi berkelana, Sumoai, Ceng Hai Sutai menatapnya sambil menghela nafas. Kami sangat berharap Sumoai, Suci jangan menahanku di sini potong Ciu Cijak beberapa hari kemudian, aku pasti pergi berkelana, Sumoau, Ceng Hai Sutau menggeleng-gelengkan kepala. Malam harinya, Ciu Cijak sama sekali tidak bisa pulas, sebab bayangan Tio Buki selalu muncul di pelupuk matanya, ia bangun lalu duduk di pinggir tempat tidur. Di saat bersamaan, terdengarlah suara ketukan pintu, siapa tanya Ciu Cijak Sumoai suara sahutan. Aku Ceng Hai Ciu Cijak segera membuka pintu. Ceng Hai Sutai berjalan ke dalam kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Suci, Ciu Cijak mendekatinya seraya bertanya dengan heran, Suci kemari ada suatu pentingnya Ceng Hai Sutai mengangguk. Suci, Ciu Cijak memandangnya sambil duduk di sisinya. Sumoai, Ceng Hai Sutai menghela nafas panjang. Engka sudah menjadi biarawati, namun kelihatannya hatimu masih terganjel sesuatu, ya, kan aku, Ciu Cijak menundukkan kepala. Sumoai, Ceng Hai Sutai memegang bahunya seraya berkata, aku tahu apa yang terganjel dalam hatimu, tidak lain dari cinta, Suci, wajah Ciu Cijak tampak kemerah-merahan. Ah 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 ah, Ceng Hai Sutai menghela nafas panjang. Kini engka sudah menjadi biarawati, tidak seharusnya masih memikirkan buki, aku, aku telah berusaha melupakannya, namun, Ciu Cijak mulai menangis terisak-isak dengan air matu berdarai-dari cinta kepadanya tetap menyala, dan aku, aku tidak dapat memadamkannya, ah 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 ah, Ceng Hai Sutai menghela nafas panjang lagi. Kalau begitu, engkau tidak bisa menjadi biarawati, Suci, aku, aku tahu, Ceng Hai Sutai tersenyum getir. Tujuanmu kemari, tidak lain hanya ingin menemui buki ya, kan ya, Ciu Cijak mengangguk perlahan. Kupikir dia berada di sini, ternyata dia dan Tio Beng telah pergi tahu kah Suci mereka berdua pergi kemana tidak tahu, Ceng Hai Sutai menggelengkan kepala. Tapi buki mengatakan, dia mengatakan apa dia mengatakan bahwa mereka berdua akan hidup mengasingkan diri di suatu tempat yang sepi, namun dia tidak memberitahukan di mana tempat itu, ah 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 ah, Ciu Cijak menghela nafas, sebetulnya mereka berdua pergi kemana sumuai, Ceng Hai Sutai tersenyum. Engkau berniat menyusul mereka tanyanya. Aku, Ciu Cijak menundukkan kepala. Aku yakin, ujar Ceng Hai Sutai perlahan. Kalian bertiga bisa hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, Suci, aku, wajah Ciu Cijak langsung memerah. Aku tidak tahu mereka pergi kemana sumuai, Ceng Hai Sutai menatapnya lembut. Aku yakin mereka berangkat ke penghue itu, penghue itu Ciu Cijak tersentak. Berutul mereka pasti berangkat ke pulau itu-itu dikarenakan buki tidak bisa hidup tenang di Tionggoan, sebab pasukan pilihan Ciu Goan Chi yang terus memburunya, ujar Ceng Hai Sutai melanjutkan. Dia mengangkatku sebagai ketua, tidak lain demi menjaga partai kita, buki koko memang berhati mulia dan luhur, selalu memela orang lain mengorbankan diri sendiri, Ciu Cijak menjeleng gelengkan kepala, seharusnya dia yang berhak menjadi kaisar, sumuai Ceng Hai Sutai tersenyum. Buki sama sekali tidak berniat menjadi kaisar. Buktinya dia tidak mau menghimpun kekuatan Bengkau melawan Ciu Goan Chi yang, dia memikirkan rakyat, tidak mau membuat rakyat sengsara lagi karena peperangan, ujar Ciu Cijak. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk hidup mengasingkan diri bersama Tio Bengk di suatu tempat yang sepi, yakni di penghwe itu di kutub utara, sumuai Ceng Hai Sutai menatapnya seraya bertanya, Engkau akan berlayar ke pulau itu ya, Ciu Cijak mengangguk pasti aku harus berlayar ke sana. Kapan engkau akan berangkat? Mungkin besok-besok Ceng Hai Sutai tertegun. Kok begitu cepat? Bukankah engkau sudah bilang, akan tinggal di sini beberapa hari suci aku? Baiklah, Ceng Hai Sutai manggut-manggut. Engkau boleh berangkat besok, terima kasih, suci, ucap Ciu Cijak girang. Terima kasih, Ciu Cijak meninggalkan gunung Godi langsung berangkat menuju arah utara. Dalam perjalanan ia sering menggunakan gingkang. Ketika ia memasuki sebuah lembah, mendadak terdengar suara jeritan yang menyayal hati, kemudian tampak sosok tubuh berkelebat laksana kilat. Meninggalkan lembah itu Ciu Cijak tersentak lalu melesat ke arah suara jeritan itu dilihatnya seorang Huo Shio tengah menggeliat-meliat di tanah, seakan sedang menahan rasa sakit uang luar biasa. Taisu panggil Ciu Cijak aku, aku adalah Huo Shio Xiaolin Pei. Sahut Huo Shio itu terputus-putus tuyong, tuyong antar aku ke Xiaolin Siye, kuil Xiaolin, Taisu, tanya Ciu Cijak siapa orang itu aku, aku tidak tahu Huo Shio itu menggelengkan kepala. Kepandainya sangat tinggi sekali aku, aku terkena pukulannya Ciu Cijak segera memeriksa Huo Shio itu. Mendadak ia terbelalak karena melihat di dada Huo Shio itu terdapat bekas sebuah telapak tangan yang kehijau-hijauan. Ilmu pukulan apa ini gumam Ciu Cijak dengan kening berkerut. Kemudian ia memasukkan sebutir pil ke mulut Huo Shio itu terima kasih, ucap Huo Shio itu sambil memandangnya. Engkau, engkau Ciu Cijak murid biat kuat su tai, bukan betul, Ciu Cijak mengangguk Taisu, kenal aku-aku, aku pernah melihatmu, sahut Huo Shio itu dengan wajah meringis tolong, tolong antar aku ke Xiaolin Siye, Ciu Cijak mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku membawa Tawasu ke Xiaolin Siye? Tidak mungkin aku membopong Taisu, kan aku, Huo Shio itu meringis lagi. Aku, aku, di saat bersamaan, mendadak terdengar suara ringkikan kuda. Ciu Cijak tertegun, dan segera ia melesat ke arah suara kuda itu. Dilihatnya seekor kuda sedang berjalan perlahan. Kemunculan kuda itu sungguh membingungkan Ciu Cijak Tia Dawakiu baginya untuk memikirkan kejadian itulah langsung menuntun kuda itu ke tempat Huo Shio Siye yang terluka parah, kemudian mengangkatnya ke atas punggung kuda setelah itu, barulah ia meloncat ke atas, dan tak lama kuda itu pun berlari meninggalkan lembah itu. Beberapa hari kemudian, sampailah di Siaw Sitsan di Provinsi Holam. Keesokan harinya, mulai melewati jalanan gunung yang agak sempit. Berselang beberapa saat, ia melihat beberapa air terjun di seberang, setelah kuda tunggangannya menikung, terlihatlah sebuah kuil yang amat besar, yang tidak lain adalah kuil Siaw Lin Siye. Di saat itulah tiba-tiba muncul beberapa Huo Shio menghadang di depannya. Namun ketika melihat Siu Cijiak para Huo Shio itu terbelalah, ketua Goni Pei seru salah seorang Huo Shio itu, kemudian tampak terkejut. Eh, Huo Shio itu, bukankah Suheng dia memang Huo Shio dari Siaw Lin Pei, sahut Ciu Cijiak aku telah membawanya sampai di sini, maka aku harus mohon diri maaf ucap salah seorang Huo Shio. Kami harap ketua Goni ikut kami ke dalam kuil, kami harus lapor kepada Hang Tio, ketua, Ciu Cijiak berpikir sejenaki lalu mengangguk dan meioncat turun dari punggung kudanya, salah seorang Huo Shio segera menuntun kuda itu menuju kuil Siaw Lin, dan Ciu Cijiak berjalan perlahan mengikutinya. Tak seberapa lama, sampailah mereka di kuil Siaw Lin salah seorang Huo Shio mempersilahkannya masuk. Ciu Cijiak mengangguk sekaligus berjalan ke dalam, silakan duduk ucap Huo Shio itu Huo Shio uang satu lagi langsung ke belakang. Tak lama muncullah dua Huo Shio tua, yaitu Kong Bun Hang Tio, ketua Siaw Lin Pei, dan Kong Ti Seng Ceng, adik seperguruannya. Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio sambil tersenyum. Ternyata ketua Gobi yang berkunjung Kong Bun Hang Tio, Sahut Ciu Cijiak cepat tolong Huo Shio itu Ciu Cijiak menunjuk Huo Shio yang terluka parah itu, yang kini telah dibaringkan di sudut kiri. Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio dan segera mendekati Huo Shio yang terluka itu Goan Hian, Suhu, Sahut Huo Shio itu dengan suara yang lemah sekali. Om Itohut Kong Bun Hang Tio cepat-cepat memeriksa dada Goan Hian. Begitu melihat bekas tanda telapak tangan di dada Goan Hian, seketika juga wajah Kong Bun Hang Tio berubah dan berseru terkejut. Ceng Hwee Chiang, ilmu pukulan api hijau, apa Kong Ti Seng Ceng juga tampak terkejut. C.W.N.G.W.E. Chiang Ya, Kong Bun Hang Tio mengangguk, kemudian menghela nafas panjang seraya berkata, sudah lama ilmu pukulan ini lenyap dari rimba persilatan, tak dinyana kini muncul lagi bahkan mencelakai murid kita, Suheng, bagaimana keadaan Goan Hian? Apakah masih bisa ditolong tanya Kong Ti Seng Ceng? Kong Bun Hang Tio menggelengkan kepala, kemudian menjawab dengan wajah murung. Tidak bisa ditolong lagi sebab ilmu pukulan Ceng Hwee Chiang sangat ganas dan beracun, mendadak Kong Bun Hang Tio bertanya kepada Goan Hian. Siapa yang memukul muti, tidak tahu, sahut Goan Hian dengan suara semakin lemah, bahkan wajahnya mulai kehijau-hijauan. Orang itu masih muda, dia bilang, dia bilang akan membunuh para huo-siyo-siyo-limpe, oh Kong Bun Hang Tio mengerutkan kening. Guru, Goan Hian memberitahukan. Kepandaian orang itu, tinggi sekali murid titik cuma dapat bertahan, 20 jurus, omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio guru harus berhati-hati, sebab orang itu, orang itu, tiba-tiba kepala Goan Hian terkulai, dan nafasnya pun putus seketika. Omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio, lalu berkata kepada Kong Ti Seng Cheng. Sutue, bawa mayat Goan Hian ke dalamnya, Su Heng, Kong Ti Seng Cheng segera membawa mayat Goan Hian ke dalam, sedangkan Kong Bun Hang Tio duduk di hadapan Ciu Cijiak, omi tohut, maaf, Kong Bun Hang Tio ucap Ciu Cijiak dengan wajah muram. Aku turut berduka cita, ah-ah-ah-ah, Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Tak disangka Syao Lim Pei akan dilanda bencana lagi. Kong Bun Hang Tio tahu mengenai ilmu pukulan itu tanya Ciu Cijiak sudah puluhan tahun ilmu pukulan Ceng Hu Cicetang lenyap dari rimba persilatan, jawab Kong Bun Hang Tio memberitahukan, ilmu pukulan itu berasal dari Persia, sangat ganas dan beracun, siapa yang terkena pukulan itu takkan dapat tertoyong lagi. Ceng Hu E. Ciyang yang dimiliki orang itu sudah mencapai tingkat tertinggi, sebab bisa mengatur Goan Hian mati di sini, oh Ciu Cijiak mengerutkan kening. Kong Bun Hang Tio menatapnya seraya bertanya, di mana engkau bertemu Goan Hian di dalam sebuah lembah, tutur Ciu Cijiak omi tohut ucap Kong Bun Hang Tio sungguh cerdik. Orang itu, bisa mengatur seekor kuda untukmu Kong Bun Hang Tio tahu siapa orang itu sama sekali tidak tahu, yang jelas Siaw Lim Sia akan mengalami bencana, omi tohut, heran Ciu Cijiak sambil menggeleng gelengkan kepala siapa orang itu dan kenapa memusuhi Siaw Lim itu memang sungguh membingungkan Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Padahal sesungguhnya, kami tidak punya musuh, Hang Tio Hang Tio, seorang Hua Sio berlari ke dalam dengan wajah pucat pias. Ada apa tanya Kong Bun Hang Tio terkejut? Hang Tio, Hua Sio itu memberitahukan. Goan Teg, Goan Hoi dan Goan Beng, kenapa mereka air muka Kong Bun Hang Tio mulai berubah? Mereka, mereka bertiga sudah menjadi mayat, apa betapa terkejutnya Kong Bun Hang Tio di mana mayat-mayat itu di, di luar, Kong Bun Hang Tio segera berlarian keluar tampak tiga sosok mayat tergeletak di depan kuil, yakni mayat-mayat Goan Teg, Goan Hoi dan Goan Beng. Kong Bun Hang Tio segera memeriksa mereka, ternyata di dada mereka juga terdapat tanda telapak tangan. Hah? Cheng Hui E Chiang seru Kong Bun Hang Tio tak tertahan. Cheng Hui E Chiang, ketika itu munculah Ciu Cijiak dan Kong Ti Sen Cheng. Mereka memandang mayat-mayat itu dengan kening berkerut-kerut. Su Heng, Kong Ti Sen Cheng menatap Kong Bun Hang Tio. Mereka bertiga, sudah lama mati Kong Bun Hang Tio menggeleng-telengkan kepala. Kepandaian orang itu sungguh tinggi sekali bisa membawa ketiga mayat itu kemari, bahkan perginya tanpa kita ketahui. Ah 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 ah, keluh Kong Ti Sen Cheng. Siapa orang itu? Kenapa memusuhi kita Om Itohut? Ucap Kong Bun Hang Tio sambil memandang Ciu Cijiak berhubungan dengan adanya kejadian ini, maka Kong Bun Hang Tio Ciu Cijiak memberi hormat kepada mereka berdua. Aku mohon diri maaf kami, sampai jumpa ucap Ciu Cijak lalu meninggalkan kuil Siaulim Siai sepanjang jalan ia tidak habis pikir, siapa yang membunuh para huo Siaulim Siai itu. Kelihatannya Siaulim Pei akan mengalami bencana besar. Malam harinya, Ciu Cijak bermalam di sebuah penginapan. Ketika ia baru mau tidur mendadak terdengar suara langkah yang nyaring sekali kami membutuhkan beberapa buah kamar terdengar suara seruan-seruan itu membuat Ciu Cijak tersentak. Karena ia mengenali suara itulah segera membuka pintu, sekaligus melongo keluar yang berseru tadi ternyata In Li Heng. Bukan main herannya Ciu Cijak dan segera merapatkan pintu itu kembali. In Li Heng adalah salah seorang butong cip hiap, tujuh pendekar Bu Teong, murid Tio Sem Hong. Kemunculannya bersama beberapa murid Bu Teong, membuat Ciu Cijak tidak habis pikir lah ingin pergi menyapa In Li Heng, tapi merasa segan karena pernah bertarung dengannya. Ciu Cijak berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, akhirnya ia mengambil keputusan untuk menemui In Li Heng lah membuka pintu kamarnya, lalu menuju ke kamar In Li Heng, sekaligus mengetuk pintunya, siapa tanya In Li Heng dari dalam. Maaf, aku. Cijak datang mengganggu sahut Ciu Cijak. Pintu kamar itu terbuka, In Li Heng berdiri di situ sambil memandang Ciu Cijak dengan penuh keheranan, sebab tidak menyangka akan keberadaannya di penginapan itu Cijak. Aku, Ciu Cijak menundukkan kepala silakan masuk ucap In Li Heng. Terima kasih Ciu Cijak melangkah ke dalam. In Li Heng segera mempersilahkannya duduki setelah Ciu Cijak duduki barulah In Li Heng bertanya. Kok engkau berada di penginapan ini aku dari Ciu Cijak, jawab Ciu Cijak dan menambahkan, telah terjadi sesuatu di sana, Oh In Li Heng terkejut. Apa yang telah terjadi di Ciu Cijak beberapa huwa Ciu telah mati, ujar Ciu Cijak dan kemudian menutur tentang kejadian itu Ceng Hwe Eci yang In Li Heng terpegun. Jadi murid-murid Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng mati terkena pukulan itu ya, Ciu Cijak mengangguk. Menurut Kong Bun Hang Tio, ilmu pukulan itu berasal dari Persia tapi, sudah puluhan tahun ilmu tersebut lenyap dari rimba persilatan, Oh In Li Heng mengerutkan kening. Apakah Kong Bun Hang Tio tahu siapa pembunuh itu tanyanya? Sama sekali tidak tahu, Ciu Cijak menggelengkan kepala. Itu betul-betul merupakan kejadian yang luar biasa siapa sangka, setelah Hun Go An Pek, Kolek Ciu Seng Kun buta dan punah kepandainya di Siaulinsie, kini, mungkinkah pembunuh itu punya hubungan dengan Seng Kun Gumamin Li Heng? Sebab setahun yang lalu, Seng Kun mati di Siaulinsie tidak mungkin pembunuh itu punya hubungan dengan Seng Kun, ujar Ciu Cijak karena sudah lama Seng Kun berguru kepada Kong Kian Seng Cheng, dan tinggali Siaulinsie dengan gelar Go Antin Tai Su, maka tidak mungkin Seng Kun punya hubungan dengan orang luar. Kalau begitu, In Li Heng menggeleng-gelengkan kepala, siapa pembunuh itu? Dia punya dendam apa dengan pihak Siaulinsie kita tidak dapat menduganya, Ciu Cijak menghela nafas, oh ya Intai Hiap mau kemana? Ah, In Li Heng menghela nafas panjang. Kami sedang mencari Tio Buki. Dia terus diburu oleh pasukan pilihan Cugoan Chiang, oh oh Ciu Cijak menggut-manggut. Tapi apakah Intai Hiap tahu Tio Buki berada di mana tidak tahu? sahut In Li Heng dan menambahkan. Kuduga dia berada di Gunung Gobi kami mau ke sana, dia tidak ada di sana, Ciu Cijak memberitahukan. Aku sudah ke sana. Dia memang pernah ke Gunung Gobi menyerahkan jabaran ketua kepada Ceng Hai Suci Oh In Li Heng memandangnya. Maksudmu dia sudah pergi ya, Ciu Cijak menganggut. Dia bersama Tio Buki. Ceng Hai Suci memberitahukan bahwa mereka berdua ingin hidup mengasingkan diri di suatu tempat yang sepi. Hidup mengasingkan diri di suatu tempat uang sepi. In Li Heng mengerutkan kening. Di mana entahlah, Ciu Cijak menggelengkan kepala. Ah ah ah, In Li Heng menggeleng-gelengkan kepala. Guru dan kami sangat memikirkannya. Padahal dia yang berjasa meruntuhkan dinasti Mongol. Namun, Cugo Anciang memang jahat dan licik ujar Ciu Cijak sengit. Dengan siasat busuk dia menjadi kaisar tidak seharusnya. Cugo Anciang menurunkan perintah membunuh Tio Buki, sebab Tio Buki sama sekali tidak berniat mengadakan pemberontakan. Kalau aku adalah Tio Buki, aku pasti menghimpun kekuatan Bengkau untuk memberontak itu justru akan membuat rakyat menderita. Buki tidak menghendaki itu Buki terlampau lemah. Dia bukan lemah, melainkan memikirkan rakyat dan anggota Bengkau, maka tidak mau mengadakan pemberontakan namanya Harum selama-lamanya, sebaliknya nama Cugo Anciang akan busuk sepanjang masa. Betul In Li Heng menggut-manggut toh ya, engkau mau ke mana? Tanyanya berkelana, jawab Ciu Cijak tidak berani berterus terang. Intai hiap kami mau pulang ke Gunung Butong saja, In Li Heng menghela nafas. Tidak mungkin kami bisa mencari Buki, maka harus melapor kepada guru. Keesokan harinya, Ciu Cijak berpisah dengan rombongan Butong Pei lah menuju pesisir utara, sedangkan rombongan Butong Pei pulang ke Gunung Butong. Bab tiga hidup bahagia di Pulau Hanghuangcu. Ketika Ciu Cijak tiba di pesisir utara, rombongan Butong Pei pun telah tiba di Gunung Butong. In Li Heng menemui Cia Lian Ciu, ketua partai Butong, kemudian ke ruang meditasi untuk menemui Tio Sem Hong. Guru panggil In Li Heng. Duduklah sahut Tio Sem Hong sambil tersenyum lembut. Cia Lian Ciu, In Li Heng dan lainnya lalu duduk di hadapan guru besar itu, kemudian In Li Heng melapor. Guru, kami tidak berhasil mencari Tio Buki, ah 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 ah, Tio Sem Hong menghela nafas panjang. Entah bagaimana nasib Buki. Tak disangka pasukan pilihan Ciu Go Anci yang terus memburunya, guru, ujar In Li Heng memberitahukan. Aku bertemu Cijak di penginapan. Dia bilang, Buki pernah ke Gunung Godbi menyerahkan jabaran ketua kepada Ceng Hai Sutai, wajah Tio Sem Hong agak berseri. Kalau begitu, dia tidak apa-apa, syukurlah Buki bersama Tio Beng, In Li Heng memberitahukan lagi. Ceng Hai Sutai memberitahukan kepada Cijak bahwa Buki dan Tio Beng akan hidup mengasingkan diri di tempat yang sepi. Oh oh oh, Tio Sem Hong manggut-manggut. Memang lebih baik begitu. Engkau tahu di mana tempat itu? Tidak tahu. In Li Heng menggelengkan kepala. Cijak bertemu Buki tanya Tio Sem Hong mendadak. Tidak In Li Heng menggelengkan kepala lagi. Kemudian wajahnya berubah serius. Guru, ada apa si Yau Lim Pei mengalami suatu bencana? Oh Tio Sem Hong tersentak. Bencana apa? Beberapa huasio tingkatan Goan mati dibunuh. In Li Heng memberitahukan berdasarkan apa yang didengarnya dari Cio Cijia. Apa bukan main terkejutnya? Tio Sem Hong mendengar berita itu. Ceng Hwe E. Ciyang Ya In Li Heng mengangguki guru tahu tentang ilmu pukulan itu. NG Tio Sem Hong manggut-manggut kira-kira 5-60 tahun yang lampau rimba perselatan dikejutkan oleh semacam ilmu pukulan yang amat ganas, lihai dan beracun. Siapa yang terkena pukulan itu? Bagian dadanya pasti bertanda sebuah telapak tangan yang kehijau-hijauan. Itu adalah ilmu pukulan api hijau. Banyak kaum rimba perselatan golongan putih yang berkepandaian tinggi mati terkena pukulan itu sudah barang. Tentu hal itu membangkitkan kemarahan kaum golongan putih. Maka mereka bersatu mengeroyok pembunuh itu lalu bagaimana? Tanya Jialian Ciyu. Pembunuh itu berhasil meloloskan diri, jawab Tio Sem Hong. Sejak itu tiada kabar beritanya lagi guru, tanya Jialian Ciyu. Siapa pembunuh itu? Dia adalah orang Persia, namun tiada seorang pun yang tahu namanya, Tio Sem Hong menjelenggelengkan kepala. Justru sungguh mengherankan, kini muncul lagi Ceng Hwee Chiang itu malah yang menjadi adalah Hweo Siyo Siaolin Sted Tingkatan Goan. Itu sungguh diluar dugaan, guru, tanya Jialian Ciyu. Apakah Siaolin Dei bermusuhan dengan orang Persia itu entahlah Tio Sem Hong menggelengkan kepala. Namun memang mengherankan, kenapa cuma Hweo Siyo Siaolin Sted yang menjadi korban, sedangkan pesilat golongan putih tidak kita harus bersiap-siap menghadapi pembunuh itu. Ujar Jialian Ciyu sungguh-sungguh siapa tahu di A.I.U.A. akan kemari MGM M.M.Tio Sem Hong manggut-manggut. Butong Pei memang bersiap-siaga menghadapi pembunuh itu, namun pembunuh itu justru tidak pernah muncul di Gunung Buto. Tio Buki dan Tio Beng hidup tenang dan bahagia di Pulau Hang Hoang Tu, bahkan kini Tio Beng pun telah hamil 7 bulan. Betapa gembiranya suami istri itu. Pagi ini, mereka berdua berjalan-jalan di dekat pantai sambil bergandeng tangan. Angin laut menerpa wajah mereka yang cerah ceria. Buki Koko, ujar Tio Beng. Dua bulan lagi aku akan melahirkan. Engkau berharap anak laki-laki atau perempuan anak laki-laki atau perempuan sama saja, sahut Tio Buki sambil tersenyum. Kita tidak boleh membedakan anak laki-laki atau anak perempuan, kalau anak laki-laki, Tio Beng menatapnya dengan mesra. Harus gagah dan jujur seperti engkau, apabila anak perempuan, harus secantik engkau, sambung Tio Buki dan menambahkan, tapi tidak boleh berhati kejam, eh Tio Beng melotot. Memangnya hatiku kejam aku tidak bilang hatimu kejam, kan Tati engkau barusan bilang, tidak salahkan aku bilang begitu. Engkau langan tersinggung loh Tio Buki tertawa. Hahaha, Buki Koko jahat ujar Tio Beng dengan manja. Aku, Beng Moai, Tio Buki menatapnya dengan penuh cinta kasih kapan aku pernah jahat terhadapmu Buki Koko Tio Beng tersenyum kalau anak laki-laki harus diberi nama apa belum kupikirkan, sahut Tio Buki setelah engkau melahirkan, barulah aku pikirkan nama yang paling cocok. Mendadak Tio Buki terbelalak sambil memandang jauh ke depan, tentunya membuat Tio Beng tersentak. Ada apa Buki Koko tanyanya cepat ada sosok, di pantai sahut Tio Buki mari kita kesana Tio Buki menarik Tio Beng ke pantai, sosok yang berpakaian jarawati tengkurap di situ siapa jarawati itu Tio Buki mengerutkan kening. Beng Moai, cepatlah engkau periksa dia, mungkin dia masih hidup Tio Beng segera membungkukan badannya, lalu menelentangkan jarawati itu, dan seketika juga ia menjerut kaget. Hah? Tio Cijak apa bukan main terkejutnya Tio Buki Cijak ya, sahut Tio Beng sambil memeriksanya. Dia masih hidup, tapi dalam keadaan pingsan. Buki Koko, cepat selamatkan dia Tio Buki mengangguk sekaligus mendekati Tio Cijak lalu menempelkan telapak tangannya pada punggung Tio Cijak dan mengerahkan Kiyu Yang Sinkeng ketubuhnya berselang beberapa saat kemudian, Tio Cijak membuka matanya perlahan-lahan, mulai seluman. Cijak, panggil Tio Buki sambil berhenti mengerahkan iwakangnya. Buki Koko, akhirnya aku, bertemu engkau juga ujar Tio Cijak dengan air matu bercucuran saking girangnya, kemudian memandang Tio Beng. Aku, Tio Cijak, Tio Beng tersenyum, yang telah berlalu jangan diungkit lagi aku adalah wanita, tentunya dapat menyelami perasaanmu, Tio Beng, Tio Cijak terisak-isak. Buki Koko, cepat papah dia ke rumah ujar Tio Beng yang merasa iba terhadap Tio Cijak tapi Tio Buki justru merasa tidak enak. Jangan khawatir Tio Beng tersenyum aku tidak akan cemburu dan marah kepadamu karena Tio Beng berkata begitu, maka Tio Buki segera memapah Tio Cijak ke tempat tinggal mereka yang merupakan sebuah gubuk. Begitu sampai di gubuk itu, Tio Buki membaringkan Tio Cijak ke tempat tidur, sedangkan Tio Beng cepat-cepat mengambil air minum. Cijak minumlah Tio Beng menyodorkan air minum ke mulut Tio Cijak. Terima kasih ucap Tio Cijak lalu meneguk air minum itu setelah itu ia bangun duduk di pinggir tempat tidur. Tio Beng, aku, aku tahu Tio Beng tersenyum. Engkau rindu sekali kepada Buki Koko, tapi engkau kok tahu kami berada di pulau ini sesungguhnya aku tidak tahu. Namun hari itu aku ke gunung Gobi, tutur Tio Cijak tentang semua itu setelah berpisah dengan Intai Hiap di penginapan itu, aku langsung menuyuh ke pesisir utara, sedangkan rombongan butong kembali ke gunung butong Ceng Hwe Eci yang kening Tio Buki berkerut. Aku tidak pernah mendengar tentang ilmu pukulan itu, tak disangka beberapa huwasyo siaulim siye tingkat Goan menjadi korban. Heran gumam Tio Beng kenapa huwasyo? Huwasyo siaulim siye yang menjadi sasaran pukulan itu mungkinkah si pembunuh itu punya dendam dengan siaulil TMP ujar Tio Buki? Aku sudah bertanya kepada Kong Bun Hang Tio, namun dia bilang tidak punya musuh. Tio Cijak memberitahukan, itu memang membingungkan. Tak disangka siaulim pe akan mengalami bencana itu. Tio Buki menggeleng gelengkan kepala, kemudian menghala nafas panjang seraya bergumam. Mam, kini entah bagaimana keadaan tai suhu Tio Sen Hang aku yakin beliau baik-baik saja, ujar Tio Cijak sebab beliau yang mengutus intai hiap mentarimu. Tio Beng menghela nafas panjang. Gara-gara Tio Goan Chiang, akhirnya kami harus meninggalkan Tio Goan padahal Tio Goan Chiang adalah bawahan Buki Koko, tapi malah dia yang menjadi kaisar. Aku, aku penasaran sekali, ujar Tio Cijak dan menambahkan, rasanya aku ingin sekali pergi membunuh Tio Goan Chiang betul, sambung Tio Beng. Aku pun berniat membunuhnya kalian berdua, Tio Buki menggeleng gelengkan kepala, sudahlah jangan terus membicarakan itu, aku sendiri tidak mau menjadi kaisar. Lebih baik hidup tenang dan bahagia di pulau ini Buki Koko Chiang menatapnya dengan sorot mata penuh mengandung cinta kasih. Kini aku sudah merasa puas, karena sudah bertemu denganmu, maka aku harus meninggalkan pulau ini secepatnya, Tio Buki tidak menyaut. Chi Chiang, Tio Beng menggenggam tangannya seraya berkata, aku tahu apa sebabnya engkau mencari Buki Koko, tidak lain disebabkan engkau sangat mencintainya, ya kan aku, Tio Chi Chiang menundukkan kepala. Oleh karena itu, aku harus menerimamu di pulau ini, ujar Tio Beng sungguh-sungguh. Maksudmu Chi Chiang kurang mengerti kita bertiga hidup tenang dan bahagia di pulau ini, tentunya engkau tidak berkeberatankan, ujar Tio Beng sambil tersenyum lembut. Tio Beng, Chi Chiang terbelalak ya tampak tidak percaya akan apa yang didengarnya. Kita, kita bertiga hidup tenang dan bahagia di sini ya, Tio Beng mengangguk. Engkau, engkau rela, Tio Chi Chiang menatapnya seakan tidak percaya. Buki Koko, ujar Tio Beng kepada suaminya. Dari dulu Chi Chiang sudah mencintaimu. Dia ingin berlayar ke penghwe itu, tapi malah terdampar di sini itu pertanda dia pun berjodoh denganmu tapi, Tio Buki tampak serba salah. Buki Koko Tio Beng tersenyum. Aku menerimanya di sini dengan setulus hati, maka engkau pun harus menerimanya sebagai istri pula, apa Tio Buki terbelalak. Maksudmu dia harus menjadi istriku juga ya, Tio Beng mengangguk. Aku tidak main-main atau bergurau, melainkan bersungguh-sungguh Beng Moai, sungguh besar jiwamu Tio Buki menghela nafas panjang. Baiklah, aku terima dia sebagai istriku juga, Chi Chiang engkau sudah dengarkan Tio Beng memandangnya sambil tersenyum-senyum. Aku, aku, saking gembira Cio Chi Chiang malah menangis terisak-isak. Chi Chiang tanya Tio Beng. Kenapa engkau menangis aku? Aku gembira sekali sahut Cio Chi Chiang sambil memeluk Tio Beng rat-rat. Terima kasih sama-sama Tio Beng membelainya eh 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 mendadak Cio Chi Chiang terbelalak sambil memandang perut Tio Beng. Engkau sudah hamil Tio Beng mengangguki sudah tujuh bulan, aku memberi selamat kepada kalian berdua ucap Cio Chi Chiang seharusnya bertiga sahut Tio Beng sambil tertawa, sebab kini kita bertiga tinggal di pulau ini tidak lama lagi akan menjadi empat, ujar Tio Buki sambil tertawa. Hahaha, Tio Buki, Tio Beng, dan Cio Chi Chiang memang hidup dengan penuh kebahagiaan di pulau Hanghuangtu itu semua disebabkan Tio Beng dan Cio Chi Chiang saling mengerti. Di saat Tio Beng mau melahirkan, Cio Chi Chianglah yang paling kalut, lah segera memasak air panas dan lain sebagainya sedangkan Tio Buki berjalan mondar-mandir dengan wajah cemas, Cio Chi Chiang berada di dalam menemani Tio Beng. Berselang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tangisan bayi yang sangat ngering. Tio Buki langsung menarik nafas lega, dan wajahnya pun tampak berseri-seri. Tak lama munculah Cio Chi Chiang, Tio Buki segera menghampirinya seraya bertanya. Chi Chiang anak laki-laki atau perempuan anak laki-laki Cio Chi Chiang memberitahukan dengan wajah berseri, sungguh montok bayi laki-laki itu aku, aku boleh masuk tanya Tio Buki boleh Cio Chi Chiang mengangguki Tio Buki berlari ke dalam. Dilihatnya Tio Beng sedang menyusui bayi laki-laki yang baru lahir itu. Beng Moai panggil Tio Buki sambil membelainya, engkau baik-baik saja Tio Beng mengangguki wajahnya masih tampak agak pucat. Syukurlah ucap Tio Buki engkau terus beristirahat di tempat tidur, biar aku yang melayanimu, terima kasih. Tio Buki koko Tio Beng tersenyum, namun kemudian menghela nafas panjang. Loh Tio Buki heran. Kenapa mendadak engkau menghela nafas aku, Tio Beng menggeleng-gelengkan kepala. Aku sangat kasihan kepada Chi Chi Chiang karena dia tidak bisa punya anak ya ah Tio Buki menghela nafas. Karena melakukan kekeliruan ketika belajar Kyo In Shin Kang, maka peranakannya menjadi rusak, sehingga selamanya tidak bisa punya anak. Hatinya pasti terpukul sekali melihat aku melahirkan, Beng Boai Tio Buki tersenyum. Anakmu juga adalah anaknya ya, kan betul, Tio Beng tertawa gembira. Maka biar dia yang memberikan nama kepada anak kita, baik Tio Buki manggut-manggut. Itu pasti sangat mengembirakannya, kalian sedang berbisik-bisik apa munculah Chi Chi Chiang dengan membawa secangkir air hangat. Kami sedang membicarakanmu, sahut Tio Beng. Oh, ya Chi Chi Chiang tersenyum. Memangnya kenapa aku tidak sih? Tio Beng menatapnya lembut hanya berharap Engkasudi memberikan nama kepada anak kami, sebab anak kami juga anakmu. Oh Chi Chi Chiang girang bukan mainlah segera menyodorkan air hangat itu kehadapan Tio Beng. Minumlah terima kasih Tio Beng meneguk air hangat itu Chi Chiang. Tentunya Engkasudi memberikan nama kepada anak kita kan ah, anak kita wajah Tio Chi Chi Chiang tampak bahagia sekali. Bayi itu adalah anak kita ya, Tio Beng dan Tio Buki mengangguk. Terima kasih, terima kasih metu Tio Chi Chi Chiang berkaca-kaca saking gembira dan melanjutkan. Alangkah baiknya bayi itu diberi nama Hon Leong, Han Leong. Tio Hon Leong Tio Buki mengulanginya dengan wajah berseri-seri. Bagus. Nama yang bagus kalau begitu, selat Tio Beng. Bayi kita ini diberi nama Hon Leong, nama yang tepat dan cocok baginya, Han Leong. Han Leong Gumam Tio Chi Chi Chiang kelak dia harus menjadi pendekar gagah yang berhati jujur, seperti ayahnya, sambung Tio Beng sambil tersenyum. Hahaha Tio Buki tertawa gembira. Betul harus seperti ayahnya hahaha. Bap empat penyerbuan yang tak terduga. Seng Wakiu terus berlalu, tak terasa beberapa tahun telah lewat. Bayi itu bertubuh kuat dan sehat, tak pernah sakit dan dengan cepat ia sudah menjadi anak yang mungil. Di antara ketiga orang utuh, Tio Chi Chiang yang paling memanjakannya. Apabila Tio Buki atau Tio Beng mau menghukumnya karena ia terlalu nakal, maka Tio Chi Chianglah yang selalu membelanya, itu membuat Tio Buki dan Tio Beng menggeleng-gelengkan kepala. Namun mereka berdua bersyukur dalam hati karena Tio Chi Chiang sangat menyayangi Han Leong. Bibi panggil Tio Han Leong sambil menarik tangan Tio Chi Chiang temani Han Leong ke depan melihat bulan purnama sudah malam, Han Leong tidak boleh keluar sahut Tio Chi Chiang lembut. Bibi, Tio Han Leong menghempas-hempaskan kakinya. Kalau Bibi tidak mau menemani Han Leong melihat bulan purnama, malam ini Han Leong tidak mau tidur, Han Leong, Tio Chi Chiang menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum lembut. Baiklah, mari kita ke pekarangan melihat bulan purnama terima kasih, ucap Tio Han Leong girang. Bibi baik sekali Tio Chi Chi Chiang menggandeng anak itu ke pekarangan. Ternyata Tio Buki dan Tio Beng yang berada di kamar sebelah masih belum tidur, maka mereka berdua tahu tentang itu Chi Chiang terlalu memanjakan Han Leong. Aku khawatir Han Leong akan menjadi nakal sekali ujar Tio Beng sambil menghela nafas panjang. Jangan mengkhawatirkan itu Tio Buki tersenyum. Chi Chi Chiang memanjakannya karena menyayanginya, otomatis juga akan mendidihnya pula. Han Leong memang nakal tapi cerdik ujar Tio Beng sambil tersenyum geli kalau kita mau menghukumnya. Dia langsung menangis sekeras-kerasnya agar Chi Chiang datang membelanya. Dia cerdik dan banyak akalnya, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan dia tidak licik. Sementara itu, Tio Chi Chiang dan Tio Han Leong sudah duduk di pekarangan sambil menikmati keindahan bulan purnama. Bibi Tio Han Leong memandang bulan purnama seraya bertanya. Betulkah ada Dewi di dalam bulan? Betul, Chi Chi Chiang mengangguk. Dewi itu disebut Dewi Bulan. Dia cantik dan lemah lembut, tapi paling tidak suka kepada anak nakal. Apakah Dewi Bulan akan menghukum Han Leong kalau Han Leong nakal? Tanya anak kecil itu. Tentu, Chi Chi Chiang menggut-menggut maka Han Leong tidak boleh terlalu nakal, sebab Dewi Bulan pasti menghukumu. Dewi Bulan sayang kepada anak kecil kalau begitu, Tio Han Leong menyongir. Dewi Bulan pasti tidak akan menghukum Han Leong, apabila cuma nakal sedikit. Dewi Bulan pasti tidak akan menghukumu, ujar Chi Chi Chiang sambil tersenyum. Tapi engkau harus ingat, jadi anak baik harus berbakatai kepada orang tua, tidak boleh kurang ajar, ya. Bibi Tio Han Leong mengangguk Han Leong mau menjadi anak yang berbakatai anak baik-anak baik. Chi Chi Chiang memeluknya dengan penuh cinta kasih ayahmu adalah seorang pendekar yang gagah, maka engkau harus seperti ayahmu ujarnya. Ayah itu dan Bibi berkepandaian tinggi tanya Tio Han Leong mendadak, bersambung ke bagian dua.